Perang yang terjadi antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina terhitung hingga hari ini, Rabu 25 Mei 2022, telah berlangsung selama 91 hari. Konflik bersenjata di Eropa antara dua negara bertetangga ini dimulai sejak Kamis 24 Februari lalu, yakni setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan pasukan militernya untuk melancarkan serangan penuh ke Ukraina. Hingga saat ini perang masih berlangsung di sejumlah daerah Ukraina. Sejumlah tentara dikabarkan tewas di medan perang hingga mengalami luka serius. Seperti video yang ramai beredar di media sosial, menunjukkan seorang prajurit angkatan bersenjata Ukraina yang terluka dan ditinggalkan oleh unitnya. Dikabarkan tentara Rusia dan DPR itu membawa seorang prajurit angkatan bersenjata Ukraina yang terluka untuk mendapatkan pertolongan setelah ditinggalkan oleh rombongan mereka sendiri sejauh 2 km Maluyla dan Anjau. Kalau mereka beranggasi kebetulan menerima, mereka melihat sejauh keputus jauh. Sejauhnya, dia akan menanggung keputus jauh? Jauhnya, dia akan menanggung ke 2 km. Kemudian menanggung ke 3 km 2 km di atas pindah. Untuk beriberat keputus jauh keputus jauh. Jauhnya berkata, jauhnya, jauhnya sudah berlambat menanggung. Jika dia sudah berjalan, jika dia sudah berjalan lalu, maka dia sudah meninggalkan. Terima kasih.